Bersama kita Bapak Latif Sietepu, istri itu meninggal kapan Pak Latif ya? September, tanggal 14, baru 3 bulan Ya mau 4 bulan, pas lah 4 bulan 4 bulan Itu 4 bulan yang lalu Terus anaknya Atuk juga, anaknya Latif Sietepu sekarang tinggal 4 perempuan Tinggal 4 perempuan tadinya ada 6, anaknya juga udah ada yang meninggal 2 Tapi lama Fi udah lama Iya tapi bener-bener Jadi sekarang yang ngurus siapa? Kakak, kakak saya ada ponakan juga di rumah Berarti harus happy terus Dan tadi pas lagi iklannya aku tuh 82, masih seger banget, agar banget Karena dikelilingi bidadari-bidadari cantik ya Dan Atuk ini Anak perempuan tuh katanya emang lebih ngurus gitu katanya 4 lagi ini Dan Atuk ini masih semangat kerja syutingnya masih Oh jangan ditanya loh Ayo nih kalo produser-produser nih Atuk nih Alatif Sietepu di syuting aja masih oke banget Siapa gak kenal di tukang bubunya naik haji yang rempongnya yang jahatnya nih Yang ngomongin tetangga mulu Kayaknya gue tuh aja kayak die Kayaknya bener Tapi sebagai anak yang ada terus buat bapaknya Ada perubahan gak Atuk setelah ditinggal sama ibu? Ayo Kalo perubahan ada Papa tuh lebih banyak berdiam diri di kamar Sebenernya Berdiam diri di kamar tapi ya mungkin apa beliau Ngapain 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 di kamar sendiri Gimana ngapain ya gak tau juga Cuman ya Renung gitu Ya mengingat yang lama-lama aja Karena sudah 55 tahun gak ada macam-macam Ditinggal demikian rupa ya terasa apa Kayaknya masih gampang gitu Mau direnovkan maksudnya Ruangannya diganti atau gitu Mungkin harus Justru gak mau Enggak Biar aja begitu ada Kita suruh tinggal di rumah yang satu aja dia gak mau Karena kenangannya disitu Ya 55 tahun 55 tahun Bersama setiap hari setiap saat Iya iya Tuh gitu Biasanya tuh Kalo yang muda-muda Kayak saya Kalau pernikahan masih muda mah Berantem Ya kan Tapi kalo udah kayak atuk Udah kepernikahan emas ya Udah kepernikahan emas Udah pasti Ntar Kalo kita ditinggal atau gimana Kita baru ngerasa Emang lu masih berantem mama bini lu? Ya namanya juga Nesila Asalatku Oke Tapi kan Memang biasanya kalo Setelah ditinggal pasangan Belahan hati gitu Ya Ada yang udah mau move on Dirubahlah suasana rumah Ada yang mau seperti itu Ya Kalo Palatima tidak mau Enggak enggak Udah 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 Jadi Jadi Jujur aja ya Saya di kamar itu Bukannya males aja keluar Keluar nanti apa lah ya Jujurnya Sekarangnya Suka nangis juga Masih Iya Abis lihat bajunya Lihat Terbayang gitu Gimana sih Pulang syuting Ditegor Capek Mau minum Enggak usah bu Udah capek Udah bersibut tidur Ntar tidur Mau lihat Saya lihat bukanya Apaan sih Tempat cakep ibu Tidur Tidur Jadi ingat-ingat yang begitu aja Ya Allah Ntar ada fotonya Buka-buka Tuh Fotonya mau Bunga apa tuh Besar tuh Begini dia Aduh Nangis lagi Gitu lucu Tapi Sekarang jadi penghibur Paling cucu-cucu Ya Kalo kumpul ya rame Rumah deketan gak Deketan Alhamdulillah Ya 10 menitan deh Gak jauh Ya Tapi ya Alhamdulillah Masih banyak yang berhatiin Tapi ini yang bener-bener Sampai maut memisahkan Amin Atau Jadi bener-bener pernikahan Dijaga sampai maut Misahkan Kalo bisa dikasih kesibukan Misal syuting-syuting Bekerja lagi Sebetulnya masih mau Masih mau Karena itu obat saya juga Untuk supaya Tuh Jangan ini Jangan termenung-menung Ya Mudah-mudahan Banyak yang memberikan kesempatan Untuk berkarya Amin Itu sebetulnya kan yang Seniman itu yang Penghiburnya ya itu Iya iya Penghiburnya itu Berkarya Betul betul